Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali yaitu Torik ataupun Tarik Halilintar Dimana berita yang ataupun kejadian ini Terjadi pada hari Jumat 28 April di tahun 2023 Dan menariknya pada hari itu nama dari Torik Menjadi print ambassador di dalam pembukaan ataupun grand opening Di kota Cianjur Dan disini ada cabang ke-44 dari 66 ya teman-teman Jadi masih akan ada sekitar 22 cabang lagi yang akan dibuka Di sekitar daerah negara Indonesia Meskipun pada momen tersebut nama dari Fuji tidak ikut Tetapi menariknya pada waktu yang bersamaan nama dari Torik Halilintar Memposting foto kebersamaan bersama Fuji dan juga para temannya Dan pada caption yang dibuat oleh Torik Terima kasih banyak kepada manusia paling cantik Tetapi disini kata manusianya ada banyak ya teman-teman Jadi hal ini ditujukan kepada banyak orang Tapi sebelumnya mungkin nama dari Torik masih merasa sungkan ketika mengatakan bahwa Fuji adalah wanita yang tercantik ya teman-teman Mengingat hubungan dari mereka masih single sama single atau masih sendirian ya teman-teman Jadi untuk mengungkapkan perasaan dari Torik kepada Fuji Nama dari Torik memilih untuk menggunakan kata banyak orang ya teman-teman Tetapi kode yang diberikan oleh Torik tersebut Ditangkap dengan baik oleh banyak fans dari Tofu Bahkan banyak sekali orang yang mengatakan Sepertinya bakal balikan terus nikah Dan banyak sekali masyarakat di negara Indonesia Yang mengaminkan hal tersebut ya teman-teman Banyak sekali fans dari Torik bersama Fuji Berharap agar Tofu bisa berbalikan dan menikah Di suatu saat nanti Dan hal ini juga terbukti ya teman-teman Meskipun hubungan dari Tofu sangat jarang terlihat kepada babi Tetapi mereka ketika berlibur di pulau Bali Mereka sama-sama mengenakan pakaian yang hampir sama ya teman-teman Ketika berada di pulau Bali Jadi hal ini menunjukkan bahwa hubungan dari Tofu Sebetulnya masih kompak seperti sediakala Cuman mungkin ada 1-2 hal yang tidak bisa diungkapkan kepada publik Sehingga hal itu membuat hubungan mereka Memilih untuk melakukan secara diam-diam Atau seperti teman tapi mesra ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Kira-kira kapan mereka akan memberitahu Tentang hubungan mereka kepada publik Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman Selesailah kita nge-liwut hari ini guys Ih cantik banget makannya Tuh kecil Tuh makan tuh kayak gitu Santai aja gitu Hari ini adalah pembukaan Benings ke-44 dari 66 yang akan dibuka Dan targetnya Benings ini akan membuka 100 klinik Kita akan membuka 100 klinik di atas Bismillahirrahmanirrahim Eh kok gak mau sih Mencengahin kembangnya sih Terima kasih Terima kasih telah menonton!